Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anda pemirsa? Get News kembali hadir menjumpai anda Dengan rangkaian berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Sylvia Rizky Dan saya Ovi Sofia Inilah Get News selengkapnya Baik pemirsa kita awahi dengan informasi pertama Meski pakaian bekas impor sudah dilarang sejak tahun 2009 lalu Namun hingga saat ini masih banyak pakaian bekas yang dijual di Nusa Tenggara Barat Meski sudah dinyatakan sebagai barang ilegal Namun pihak Beacukai Mataram tidak bisa membendung masuknya pakaian luar negeri Karena tingginya permintaan domestik Sejak tahun 2009 pakaian bekas impor sudah dinyatakan sebagai barang ilegal dan dilarang masuk ke Indonesia Namun penyelundupan pakaian bekas buatan luar negeri tidak bisa dibendung pihak Beacukai Mataram Lantaran tingginya permintaan domestik Kepala Seksi Perbendaharaan dan Pelaksana Harian Beacukai Mataram Iwayan Tapamuka mengatakan Selama ini Beacukai susah untuk membuktikan bahwa pakaian bekas tersebut dikirim dari luar negeri Pasalnya pada saat pemeriksaan Para pengimpor mengaku bahwa barang tersebut datang dari Indonesia bukan dari luar negeri Selama ini pihaknya sudah beberapa kali melakukan pemeriksaan terhadap pakaian bekas yang masuk ke Nusa Tenggara Barat Namun setiap ada kapal datang dan ditanyakan barang tersebut didatangkan dari Sulawesi, Kalimantan, dan wilayah lain di Indonesia Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Lukmanul Hakim, GetTV Aparat kepolisian dari Satelantas Polres Sumbawa, Nusa Tenggara Barat Melakukan operasi keselamatan bagi para penindara yang tidak memiliki kelengkapan surat kendaraan Ya, namun ada satu hal yang unik dalam operasi ini Dimana Satelantas Polres Sumbawa memberikan hadiah hiburan dan sim gratis Bagi para pengendara yang melanggar saat razia di jalan raya Wah, sangat menarik ya Jadi seperti apa? Ini dia liputannya untuk Anda Aparat kepolisian dari Satelantas Polres Sumbawa ini memberikan hadiah gratis kepada pengendara pengguna jalan raya Pertama, petugas memberikan pengobatan gratis bagi pengendara, tukang ojek, dan sopir Hal ini dilakukan untuk memastikan kondisi pengguna jalan raya ini dalam kondisi sehat saat bekerja melayani penumpangnya Kemudian, petugas membagikan hadiah gratis berupa puluhan jaket dan helm kepada pengendara Yang melintas khususnya bagi pengendara yang kena tilang karena tidak memakai helm dan jaket Selain jaket dan helm, petugas juga memberikan sim gratis kepada pengendara yang melintas dan tidak memiliki sim saat diperiksa Namun, dalam kondisi safety atau lengkap Beberapa pengendara sepeda motor nampak takut dan kaget saat terkena razia Mereka takut karena saat diperiksa tidak memiliki sim Apalagi petugas banyak mengintrogasi termasuk memeriksa kelengkapan kendaraan bermotor yang mereka bawa Kasat lantas Polres Sumbawa AKP Gus Riyadi Agustan mengatakan Kegiatan berobat gratis bagi-bagi helm dan sim gratis ini merupakan inovasi Polres Sumbawa dalam rangka operasi terpusat operasi keselamatan Dalam razia ini, pihaknya membagikan puluhan jaket dan helm serta 10 sim gratis bagi pelanggar yang tidak memiliki sim saat terkena razia Selanjutnya, pengendara yang mendapat sim gratis diberikan kartu khusus dan bisa langsung dibawa ke Polres untuk ditunjukkan kepada petugas dan bisa langsung memperoleh surat izin mengemudi Sesuai dengan komitmen kami, semuanya Pak Bapak Kapolres akan memberikan sim gratis kepada pelanggar yang melintas pada saat operasi keselamatan Garak Terim 2018 Yang saat ini kita berikan hari ini 3 pengendara yang melintas dalam kategori pada saat diperiksa tidak memiliki sim surat izin mengemudi Tetapi, adik-adik kami ini, adik-adik kita ini, ibu ini melintas tetapi kriteriannya lengkap sim tibai yang ada di kendaraannya itu sendiri Sementara salah seorang pengendara mengaku kaget saat terkena razia Tidak biasanya, petugas banyak bertanya dan memeriksa semua kelengkapan kendaraannya Apalagi dirinya belum memiliki sim Namun, rasa takut hilang saat petugas memberikan kartu sim gratis kepadanya Itu sebelumnya sudah pernah bikin sim atau punya sim ya? Belum, karena masih 18-19 Memang kalau setiap hari berkendara seperti ini terus atau kebetulan aja hari ini lengkap ini? Ya, memang kadang setiap hari sih soalnya ke kampus panas Operasi keselamatan ini juga dilakukan secara unik oleh petugas Dimana beberapa anggota saat lantas dan polwannya menggunakan pakaian adat suku Sumbawa saat menggara razia Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Irwan Taliwang, CAT TV Kapolda NTB sambangi ratusan santri pondok pesantren Himatul Umar, Sumbawa Barat Kedatangan rombongan kapolda NTB untuk menyapa dan memberi motivasi kepada para santri Untuk tetap semangat, serta giat belajar dan terus meningkatkan prestasi Rombongan Kapolda Nusa Tenggara Barat Brigjen Paul Firly bersilaturahmi Dengan pengurus dan santri pondok pesantren Himatul Umar, Brangreya Turut hadir bersama rombongan Kapolda Nusa Tenggara Barat Pemerintah daerah Sumbawa Barat Pengurus pondok dan sejumlah santri Hingga tokoh agama dan tokoh masyarakat Sumbawa Barat Kedatangan rombongan kapolda Nusa Tenggara Barat Untuk menyapa dan memberi motivasi kepada para santri Untuk tetap semangat, serta giat belajar dan terus meningkatkan prestasi Selain itu, kapolda Nusa Tenggara Barat juga memberikan bantuan sarana-prasarana Penunjang Pengelolaan Pondok Pesantren Kepada Pengurus Pondok Pesantren Himatul Umar, Brangreya Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat, Topan Iswandi, GetTV Pemirsa Pemerintah Kabupaten Lombok Utara Menggelar Musrembang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2019 Ya, Musrembang RKPD ini merupakan yang ketiga kalinya digelar Dalam Upaya Implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Atau RPJMD Tahun 2016-2021 Musrembang RKPD adalah agenda rutin Pemda Tahun ketiga RPJMD Musrembang bertujuan melakukan sinkronisasi usulan program daerah tahun 2019 Dengan pemangku kebijakan seperti OPD, para pengusaha, para pegiat NGO Untuk usulan program prioritas pembangunan Berdasarkan hasil Musrembang perempuan, anak, pemuda, dan mahasiswa Nantinya bakal dirumuskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat Lombok Utara Untuk mengaplikasikan sebuah pendekatan perlu data aktual Lantaran suatu perencanaan tak akan punya makna Bila tak disertai dengan data aktual dan kongret Sinergi dan integrasi total untuk penurunan kemiskinan Sesuai dengan tema Musrembang kali ini Bisa menjadi prioritas pertama Supaya program dan kegiatan mengarah pada program pengantasan kemiskinan Sementara itu Bupati Lombok Utara Najmul Akhir memaparkan selama pelaksanaan Musrembang Tiga tahun terakhir telah banyak prestasi didai Di antaranya top mover peningkatan IPM di NTB dengan capaian 1,67 poin Demikian juga Kabupaten Lombok Utara meraih top mover penurunan kemiskinan di Nusa Tenggara Barat Dengan capaian 1,15 persen dari 33,21 persen di tahun 2016 Menjadi 32,06 persen di tahun 2017 Dari Kabupaten Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismunandar, KET TV Di desa Cendimane, Kecamatan Sekotong Lombok Barat Terdapat seorang kakek bersama istrinya Terpaksa harus tinggal di sebuah gubuk Hanya beratap ilang dan bertembak beden Ya untuk memenuhi kehidupan sehari-hari Pasangan lansia ini kerap berhutang ke pedagang Hanya untuk mendapatkan 1 kg beras untuk menyambung hidup mereka Adalah Jamil Warga Dusun Batu Bangke, desa Cendimane, Kecamatan Sekotong ini Adalah satu dari ribuan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat yang kurang beruntung Dengan bekerja sehari-hari sebagai seorang buruh tani Seorang laki-laki tua rentah yang hanya tinggal berdua dengan istrinya ini Harus rela setiap hari tidur di rumah yang beratap alang-alang Dan bertembak bedek karena tak memiliki rumah yang layak untuk dihuni Menurut penuturannya, ia bersama istrinya sudah berpuluh-puluh tahun tinggal Dengan kondisi rumah yang hanya memiliki luas kurang lebih 2x3 meter ini Sedangkan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Jamil bekerja sebagai buruh tani dengan upah per hari yang sangat minim Hanya cukup untuk membiayai mereka makan sehari Kadang-kadang ia sampai harus rela berhutang di pasar Hanya untuk mendapatkan 1 kg beras untuk dimakan bersama istrinya Selama ini bantuan pemerintah daerah yang ia dapatkan hanya bantuan beras miskin Ia berharap bisa diberikan bantuan rumah dari pemerintah daerah setempat Agar bisa menempati rumah yang lebih layak dan terhindar dari dinginnya malam Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, GetTV Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada Get News kali ini Perbahari terus informasi terlengkap dan inspiratif Anda hanya di Get News Dan jangan lupa kunjungi kanal streaming kami di www.getmedia.co.id Serta fanpage Get Media Channel di sosial media Facebook dan Youtube Mewakili seluruh kru yang bertugas, kami pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton